Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Wacanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi membuka pelayanan umum. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi, Senin 17 Januari 2023, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, menjelaskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah mempunyai 3 spesialis, yaitu spesialis bedah, spesialis truk, dan spesialis jiwa. Hal ini pun sudah mempunyai untuk membuka pelayanan umum selain pelayanan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tersebut. Direncanakan di Rumah Sakit ini nantinya juga bisa untuk menampung atau membackup pelayanan pada umumnya seperti RSU Daerah dan Matahir Jambi. Kedepan, kita sepakat ini menjadi pelayanan umum juga. Kemudian Rumah Sakit Struk juga nanti ke depan. Untuk menaikkan tipe, tentu ada pembangunan, tentu ada SDM yang memadai. Hari ini Rumah Sakit Jiwa Daerah kita ini sudah punya 3 spesialis, dua spesialis, satu spesialis bedah mereka punya, kemudian yang dua itu rumah apa namanya, spesialis struk, dan juga rumah spesialis jiwa. Jadi mereka punya 3 spesialis, saya rasa ini sudah mempunyai untuk membuka pelayanan umum. Iqbal Cik TV, laporkan.